Kondisi HSG ini saya perkenalkan ada arah untuk koreksi sehat, sehat teknikal itu, tapi masih tertahan di atas 4.850, jadi HSG masih dalam kondisi yang uptrend, strong uptrend ini. Karena memang kita sudah masuk indikasi uptrend tersebut, sudah terlihat pada bulan lalu di minggu ketiga bulan Mei, itu pada saat kita melewati resistan 4.744. Jadi resistan yang cukup kritikal sudah ditembus oleh IHSG dan selanjutnya level berapa lagi yang perlu diperhatikan secara teknikal untuk IHSG agar ini terkonfirmasi lebih kuat lagi bahwa sudah memasuki uptrend? Oke, dengan tadi 4.744 sudah lewat ya, itu sebenarnya kita sudah konfirmasi uptrend dan saat ini tinggal perhatikan beberapa resistan berikutnya itu pada 5.021 dan 5.125. Itu karena ada sempat ada gap di area situ ya, jadi waktu sentimen corona itu market kan juga turunnya parah dan meninggalkan gap dari IHSG di area tersebut. Jadi kalau memang strong uptrend pasti akan terisi gap itu. Oke, akan terisi gap itu kalau memang terus mengalami penguatan. Kalau Anda lihat sendiri misalnya ini asing sudah semakin confident terus masuk ke pasar saham domestik, Anda melihat trennya seperti apa sejauh ini dan juga proyeksi Anda ke depannya seperti apa William? Ya, dengan mengikuti arus dana asing yang sudah kembali, kita tinggal menjadikan mereka sebagai pengarah ya, karena selama ini net sell dan IHSG turun. Saat ini IHSG naik dengan mereka net buy, maka kita bisa asumsikan selama asing ini masih melakukan net buy, masih sangat mungkin itu IHSG melanjutkan penguatan. Terlihat mereka mungkin sudah optimis karena sentimen corona mungkin sudah mau berakhir ya, sudah mulai ada penemuan vaksinnya, beberapa negara sudah mulai uji coba. Mungkin dengan itu dianggap sentimen negatif sudah mau berakhir dan setelah itu reopening ekonomi juga, sudah menjadi harapan ya akan kembalinya ekonomi seperti semula. Jadi saat ini mungkin ada data-data yang sudah yang rilis gitu, yang masih negatif itu dianggapnya sudah data berlalu gitu. Jadi kalau seandainya pun terjadi pullback, Anda menilai ini tidak akan menciptakan lower low lagi atau anjloknya akan lebih buruk daripada yang selama ini sudah dicatatkan oleh IHSG? Enggak, saya gak melihat ada kompetensi untuk kembali seperti bulan Maret. Oke, yang terburuk sudah dilewati berarti ya. Dan ini saham-saham yang banyak diincar oleh investor asing rata-rata di perbankan ya. Kalau menurut Anda sendiri seperti apa ulasannya dan prospeknya untuk perbankan? Mungkin ada beberapa investor yang menilai sekarang wah penguatannya sudah cukup signifikan misalnya mereka menahan diri dulu untuk masuk. Tapi apakah Anda melihat bahwa tren yang berlangsung di perbankan ini akan berlanjut? Akan berlanjut, kalaupun nanti ada terjadi koreksi itu laku pasar bisa amati pada support-support tertentu mungkin dengan menggunakan indikator teknikal, menggunakan moving average 20 hari apabila bertahan di atas itu dan terjadi koreksi itu bisa menjadi entry level baru buat mereka. Jadi saatnya ketinggalan dan mau beli bisa entry menggunakan MA 20 hari ya. Itu bisa diterapkan di situ. MA 20 hari. Kalau Anda lihat sendiri dari sekian banyak saham perbankan yang melesat dan membukukan penguatan cukup signifikan, mana menurut Anda yang ini paling menarik? Oke, dari yang paling menarik itu terlihat BMRI dan BBNI ya. Selain pergerakannya nggak terlalu volatile, dia cenderung lebih stabil dan memang sama-sama diincar juga oleh investor asing. Memang sebenarnya lebih banyak orang melihat BBRI karena saat ini yang paling hype naiknya itu BBRI. Tapi kalau sejata yang nikah juga kita tahu bahwa kalau pergerakan yang terlalu hype itu juga lebih rawan untuk terjadi koreksi yang cukup dalam. Jadi saya lebih cenderung sarankan untuk yang lebih stabil yaitu BMRI dan BBNI. Yang lebih stabil BMRI dan BBNI. Kalau Anda melihat sendiri penguatan yang dibukukan oleh BBCA pada hari ini seperti apa? Masih oke sih sebenarnya untuk BBCA untuk hari ini. Cuman masih agak sama termasuk volatilitasnya juga tinggi dan masih di bawah 30 ribu saya lihat masih agak tertahan di BBCA ini. Penguatannya terbatas maksud saya.